Hai semua gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik welcome back di segmen analisa crypto di video kali ini kita akan mengulas untuk token RPL sesuai dengan request aneh ya teman-teman di kolom komentar dan juga di telegram ya ini kita bahas sesuai dengan request an Abang SNG katanya RPL yang aku komen di YouTube belum dibahas-bahas BKWK wk Oke kita akan coba untuk ulas seperti apa project dari roket full jadi nama projectnya adalah roket full dia sendiri adalah salah satu layanan staking dimana khususnya buat itrium jadi kita bisa staking itrium kita di sini dengan mendapatkan reward rewardnya juga cukup gede kalau kita lihat di sini ada FPR sekitar 4,36 persen cukup besar teman-teman untuk staking itrium yang biasanya ya dapatnya kecil paling 2% something tapi ini bisa ngasih empat terus juga ada reward lebih juga kalau kita mau stick dan juga ranutnya jadi kita bisa dapat 7% FPR dan juga plus RPL reward jadi token yang kita bahas hari ini adalah RPL tokennya roket full kalau kita lihat dari informasinya ya atau roket full sendiri adalah desentralized ethereum staking pool yang memberikan staking blablabla dan dia memberikan tambahan untuk RPL sebagai reward kalau kita mau providing RPL kolateralnya jadi itu yang mereka hadiahkan jadi RPL itu token apa ya token reward token hadiah itu singkatnya kayak gitu jadi yang menjadi fundamental dari project ini tentunya adalah si web ini ya atau layanan staking ini semakin lama semakin rame layanannya ya semakin bagus tapi apakah itu berdampak sama koinnya ya siapa yang tahu kalau kita lihat dari segi peredaran supply untuk token dari RPL ini terbatas sekali hanya sekitar 19 juta token ya 19,1 juta token dan sudah rilis semuanya semuanya sudah mencapai level level maksimumnya dan kalau kita lihat di etherscan kita bisa lihat holdernya siapa aja token ini punya di roket di market pool itu banyak banget ada 44, sekian persen artinya adalah token ini tuh kebanyakan mayoritas bagi mereka investor yang memang tujuannya buat investasi mereka beli token ini dengan mereka nggak beli tokennya mereka staking ethereum mereka dan mereka dapatin reward sehingga teman-teman artinya ya kita harus tunggu periode mereka unlock untuk mereka punya staking ya setelah mereka selesai unlock mungkin setahun buat staking ethereum mereka dapat rewardnya apa yang terjadi ya mereka jual pasti mereka akan jual jadi kalau teman-teman meras melihat saat ini kok perdagangan RPL cukup sepi ya cukup oh ya sulit lah likuidasinya pergerakan harganya juga nggak terlalu volatile ya itu tentunya karena mereka masih banyak simpan dalam bentuk itu tadi reward tadi ya dan sementara RPL ini banyak di di pedagangkan di banyak exchange besar ya Binance Coinbase juga ada ternyata KuCoin Kraken kita yo dan kawan-kawan jadi banyak sekali sudah listing di banyak exchange teman-teman dan menurut menurut saya itu sih kalau teman-teman ada yang pengen trading ya bisa aja trading di RPL tapi kalau teman-teman mau invest saya rasa harus melirik project yang lain teman-teman kenapa begitu ya namanya token reward dia tidak punya kegunaan spesifik spesifik apa yang bisa bikin orang ini melihat bahwa project ini bagus setidaknya buat fundamental seperti itu tapi kalau untuk harga naik harga naik bisa nggak ya bisa aja yang yang namanya kalau harga bisa dirakin ya oleh mayoritas siapa yang punya koinnya cuma kalau menurut saya yang saya lihat di sini ya mayoritas adalah investor investor interium yang pengen dapat reward lewat roket pool ini teman-teman jadi mereka staking mereka punya etherium jumlah stakingnya itu sudah sekitar dua ribu something ini udah cukup banyak mereka pasti banyak yang pilih yang ini stick plus run sehingga mereka dapat reward yang lebih besar dan juga keunggulan-keunggulan yang lebih besar jadi itu secara fundamental seperti itu project ini project reward bagaimana untuk pergerakan harganya roket pool sendiri agak turun Sekarang kita compare dia sama mungkin apa etherium kita akan compare dia sama etherium karena belakangan aku lihat etherium pergerakannya cenderung agak sideways usdt kita akan pakai yang apa newpin ini yang di bagian bawah adalah pergerakan harga etherium sementara rpl ada di atas kita pakai time frame daily kalau kita lihat dari sini pergerakan chartnya sekilas mungkin terlihat ya enggak terlalu beda ya ketika rpl turun etherium ternyata mengalami penurunan tapi yang paling jelas yaitu yang ada di posisi saat ini dimana etherium itu masih bergerak sideways tapi di rpl udah mulai drop bahkan drop lebih dalam jadi ada inisiatif buat tren penurunan inisiatif buat turun bagi hal yaitu lagi itu lagi karena fundamental dari rpl sendiri ya merupakan token reward jadi kalau teman-teman melihat ini sebagai wah ini bagus nih harganya bisa naik kemarin ya hati-hati jangan terjebak pasti besar kemungkinannya nyangkut kalau kita lihat dari segi struktur pergerakan dari rpl sendiri dia udah breakdown dari yang namanya triangle di sini entah ini descending triangle kah atau ini memang triangle biasa tapi atian dia sudah breakdown dan posisinya sekarang terkonfirmasi buat turun bahkan ini turunnya agak kencang temen-temen di sini ada level support penting tadi break ya dengan sangat gagah berani jadi di break dan sekarang kita mungkin akan melihat dia menuju level support berikutnya yang cukup penting yaitu di kisaran 34 dollaran teman-teman ini ini turunnya ini agak-agak kencang sih kalau menurutku kalau teman-teman ada yang melihat ini menarik atau enggak ya balik lagi sama teman-teman sih kalau dari saya sih kurang menarik lihat pergerakannya turun dalam volumenya juga kecil sekali dan ya belum ada tanda reversal yang mungkin bisa kita lihat untuk sementara sementara ditempel satu jam ini udah turun agak curam temen-temen belum ada tanda-tanda juga ya untuk pembalikan bahkan volume perdagangannya pun juga masih kecil jadi RPL eh gitu sangat menarik sangat menarik ya buat teman-teman eh semoga bisa menjawab videonya dan ya mungkin enggak banyak gitu aja semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre makasih selamat menikmati selamat menikmati